akhirnya bubur menago yang saya idam-idamkan jadi kalian lihat ini yang lagi diproses untuk mau dimakan dan itu tadi satu panci besar ini halo apa kabar ibu Eta dan Mika muncul lagi seluruh saudara sekarang ini kita tidak di dapur atau tidak lagi panen buah kita sekarang ini di ruang tamu dan sekarang ini kita mau buka ini paket dari kakak Nona Toraja di Jerman ya jadi seperti yang kalian sudah tahu itu di judul dan di thumbnail itu di vlog kali ini saya mau bikin bubur manado karena ini paket sayur-sayuran dari kakak Nona jadi sekarang saya mau unboxing dulu supaya saya tahu sayur-sayuran apa yang sudah ada karena memang Mbak PT harus ke supermarket kami punya beras sudah habis jadi sekalian saya cek ini dulu satu kali supaya kalau misalnya kayak tidak ada jagung di dalam berarti Pak PT harus beli jagung juga ya sekarang kita langsung buka dan cek sama-sama saudara-saudara ini bukanya harus hati-hati ya saudara-saudara karena ini harta-karun seperti yang kalian ketahui ini sayuran asli Indonesia kuat kuat wow wow ini dibungkus dengan cantik sekali kakak Nona oh tabale tabale harus lagi ini nah baru buka buka sini ini lagi buka waaah Tuhan saya sudah ada Big Duki ini saudara-saudara adakah tidak kemangi dalam paket ini dan ternyata ada saudara-saudara karena saya pakai mani dia terlalu tumbuh kasihan jadi terima kasih banyak kakak Nona ya ampun nih surga sekali sabar dulu Mika kita pakai ini satu-satu oh kakis untuk Mika wow dapat coklat Mika terima kasih ini cantik ular hehehe seman untuk kakak ngantin seluruh rumah hehehe ada kemangi wuhh terus dapat kacang panjang terus ini juga bayam langka ini saudara-saudara bayam langka di sini ya di sini ini cuma ada bayam hijau kalau di supermarket lokal terus di toko Asia juga lah tidak pernah lihat ada bayam merah jadi ini langka yang saudara-saudara ya dan terakhir kita dapat tangkuk oke saudara-saudara jadi itu sayur-sayuran yang kakak Nona kirim ini kalau beli toko Asia ini lumayan ya saudara-saudara ya dan kita dapat gratis terima kasih banyak sekali lagi kakak Nona jadi sekarang saya sudah tahu yang kurang itu labu jagung saya sudah punya ikan asin terus saya punya cabai bawang-bawangan dan tomat juga untuk bikin sambal jadi yang itu sudah mantap tinggal itu saja ya beras labu sama jagung ini yang paling penting wuuu senang sekali jadi sekarang ini hari berikutnya setelah unboxing saudara-saudara karena waktu kita unboxing itu kan sudah sore ya dan Bapak RT dia ke supermarket itu sudah hampir malam jadi pulang itu sudah terlambat jadi saya tidak sempat masak lagi jadi sekarang saatnya kita mau masain bubur menado saudara-saudara ya by the way ini resep saya pakai dari Google jadi yang sudah master bikin bubur menado harap maku ya oke jadi langsung saya kasih tunjuk bahan-bahan ya saudara-saudara ini saya pakai labu kuning sama ubi orange kalau di resep bilang itu labu 200 gram ubi juga 200 gram tapi karena Bapak RT dia belinya itu yang buah satu buah labu sama ubinya itu juga satu jadi sudah pakai semua saja nanti kalau kebanyakan tinggal over ke memantu diorang ke mertua saya ya terus dah karena ini sudah kebanyakan ubi dengan labu jadi ini berasnya ini ini beras air rendam saudara-saudara ini beras harusnya 100 gram tapi karena sudah banyak disini jadi saya pakai 200 gram terus ini jagung ini yang sesuai dengan di resep aduh ini yang lain dua kali lipat yang jagung ini saja yang 150 gram terus ini yang langkai saudara-saudara kangkuh bayam pokoknya kalian pakai sesuka kalian saja saudara-saudara saya pakai juga semaunya saya begitu saudara-saudara sebenarnya di resep tidak pakai kacang panjang tapi saya mau kasih masuk saja supaya lebih keren begitu lebih kaya begitu bubur manadonya ibu ete ya dan ini juga kemangi saudara-saudara akhirnya ya Tuhan akhirnya akhirnya saya punya kemangi kemangi Indonesia ya bukan kemangi kemangi disini yang udah kurasa aneh-aneh tuh ya jadi akhirnya nih jadi ini saya pakai dia betul-betul harus jangan sampai ada kesalahan gitu terus nanti pakai serai di resep seraihnya satu terus saya pakai tiga karena lagi-lagi saya punya bahan kebanyakan terus pakai jahe saya mengambil 2 cm ini karena masih beku jadi saya belum potong ya masih keras terus pakai garam secukupnya terus nanti untuk pelengkap saya pakai wuuu ini nanti ikan asin ini ulalah jadi sekarang kita eksekusi dia punya bubur duluan jadi kita disuruh kasih mendidih air bersamaan dengan seraih dan jahe jadi ini saya berusaha harus kasih selesaikan jahe ini ya baru saya kasih panas bubur memanak dalam untuk kampung bayang sama kacang panjang dengan daun kemangi itu saya mau masuk dulu di kulkas karena saya mau masak mereka itu pas kalau saya mau makan jadi saya pakai mereka sesuai porsinya begitu jadi maksudnya tidak sekalian masak jadi kalau nanti panaskan ulang-ulang tidak menghitam nah jadi sekarang kalian lihat ini sudah masuk sereh dengan jahe jadi sekarang ini karena sudah mendidih kecil-kecil kita kasih masuk beras nah jadi sekarang ini karena nasinya sudah setengah matang selalu saudara sekarang kita kasih masuk jagung ya tadi saya sudah kasih masuk garam juga sedikit setelah saya kasih masuk beras jadi kalian bisa cek-cek juga kalau kalian bikin ya jagungnya masuk kasian ini jagung sedikit saja jadi tunggu sampai matang baru kita kasih masuk yang lain ya jadi peledakan disini astaga gara-gara saya tutup jadi begitu jadi ini anggap saja jagung sudah matang karena memang ini jagung kan dari kalengan jadi sudah direbus sebelumnya jadi sekarang ini saya mau kasih masuk ubi sama labu jadi ini kita biarkan begini masak sampai para ubi dan labu ini mereka lunak menyatu dengan yang lain abis itu baru kita kasih masuk saus sayuran yang lain oke saudara akhirnya setelah satu hari saya mau mandir di dapur sini akhirnya sekarang saya mau siapkan untuk makan jadi ini kalian lihat ini saya sudah goreng ikan asing sudah bikin sambal ini pakai tomat ih ini kenapa kadang membekuhi ini pakai tomat cabe bawang merah garam gula harusnya bikin sambal roa tapi tidak ada ikan roa jadi ya gitu loh saudara-saudara ya dan ini kacang panjang kemangis saudara-saudara dan ini bayan merah sama kangkung nah saudara-saudara jadi saya punya penyajian bubur menado itu beda ya tidak seperti kebanyakan orang asik ini pertama kali coba juga bikin begini jadi Lisa sengaja memang kasih pisah begini ini baru nanti mau makan kita panaskan supaya dia punya sayur-sayur yang daun-daunan itu mereka tetap fresh tidak menghitam ambil sesuai porsi yang mau kita santap langsung terus saya mau kasih masuk ini duluan ya kacang panjang kita kasih masuk bayang merah karena bayang merah juga kan dia punya batang lebih keras daripada sayur kangkung dan sekarang kangkung masukkan jadi kalian lihat ini yang lagi diproses untuk mau dimakan dan itu tadi satu panci besar ini kalian lihat wuuh yang dia punya bubur ya belum masuk di daunan ini wulala ini nanti mau kasih merah tua doang dulu ya nih terlalu banyak ya so saudara-saudara akhirnya sekarang kita mau makan ini masih sore bayang ini tapi kita sudah sabar say sudah sabar ya wuh kalian lihat saudara-saudara wuuu kaya akan selesai juga dan sekilas info saya punya keripik apel itu tidak jadi saya sudah bikin sepanggal vlognya tapi karena hasilnya tidak jadi jadi kalian lihat ini saya pun keripik apel parah sekali kacau dia tidak kriuk sama sekali jadi kue saja begitu ya dia lembek jadi vlog keripik apel tidak jadi ya ini juga hampir satu minggu ini saya tidak ada mood untuk bikin vlog makanya itu vlog pisang goreng untung saya sudah bikin waktu hari minggu itu jadi ada lah yang untuk di upload kaya naring ya jadi ini setelah sekian lama tidak ngevlog akhirnya sekarang ngevlog lagi makanya saya sudah bicara kaya orang kita bingung hehehe itu roya waspina asli waduh waduh who smart that? like it? like it ini mikannya makan ikan asli iya uuh uuh pedis oke ini kelekoi hmm hmm jadi tadi saya sengaja taruh sambal banyak di baklete saya punya makanan ini supaya saya mau bikin thumbnail habis itu langsung masuk kastinya disini jadi tadi kalian tidak lihat ya ada ikan ah itu tidak leger Mika hmm akhirnya hubur menado yang saya idam-idamkan hmm enak mamel enak mamel sopapa alhamdulillah uuuuuh 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 akhirnya ada aroma ke mani itu sudah ini sudah sesuai dengan insya ini ya harapkan gitu sudah sama dengan buur menado andalan saya di Makassar sana di MTC mbak terus mama mbak 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 kalau makan bubur menado saya suka memang kayak begini yang dia punya bubur itu betul-betul bubur begini ya jadi dia punya labu sama ubi juga betul-betul hancur jadi yang kelihatan itu tinggal sasukuran dingin ya sasukur itu yang kayak gitu ooooh sama kayak yang di MTC di Makassar ya ini spesial hmm 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 Minka punya nafsu makan belum kembali penuh makannya kayak begitu Minka tidak mau makan sendiri tidak tahu kenapa ya tidak tahu kenapa ya Minka 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 M seriously Kidi Sek robots Minka M Nico был Kidi M already enak saudara-saudara enak saudara-saudara enak saudara-saudara enak saudara-saudara makanan kami sudah habis jadi terima kasih sudah nonton terima kasih waktunya sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya yes, saudara-saudara dooooy dooooy